PUSPA Saat ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sosok perempuan bernama Puspa. Wanita berusia 28 tahun, namun jika melihat dari wajahnya, ia tampak sudah berusia lanjut. Wajah wanita kelahiran Jorong, Sigantang, kecamatan Ramah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat itu, terlihat sudah berkeriput. Ia mengaku mengidap penyakit langka, yakni progeria. Progeria merupakan suatu penyakit yang dipengaruhi oleh kelainan genetik, yang menyebabkan seseorang mengalami penuaan dini. Pada awalnya, penerita progeria ini terlahir dengan normal. Gejalanya mulai muncul saat anak berusia 2 tahun, di mana penuaannya 10 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan anak normal lainnya. Seperti halnya yang dialami oleh seorang wanita yang diketahui bernama Puspa Sari, yang mengaku sering disangka nenek-nenek, padahal usianya masih 28 tahun. Namun wajahnya saat ini sudah terlihat keriput dan kendur. Puspa Sari dilahirkan di Sigantang pada tanggal 20 Juli 1994. Menurut pengakuannya, dalam video yang diunggah, Puspa terlahir dalam keadaan normal. Sejak dia duduk di kelas 5 SD, mulai muncul gejala penyakit progeria ini. Awalnya muncul seperti biduran. Semakin bertambahnya usia, semakin muncul gejala-gejala penuaan dini. Puspa mengaku tidak mudah memiliki penyakit langka seperti yang ia alami. Salah satunya, mata pencaharian. Hingga saat ini, Puspa masih menganggur. Kesehariannya dihabiskan di rumah. Banyak yang mengira bahwa wajahnya tersebut merupakan hasil editan. Dia kemudian menegaskan bahwa dirinya mengalami penyakit langka, di mana wajahnya tampak lebih tua dari usianya adalah asli, bukan editan. Di akun TikToknya, Puspa sering mengunggah kegiatan sehari-harinya dan menunjukkan keahliannya dalam mendabing suara bermacam-macam karakter yang membuat kagum warganet. Puspa banyak mendapat dukungan dan simpati warganet atas penyakit langka yang dideritanya. Puspa juga mengaku sudah menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Namun, untuk berdamai dengan penyakit langka yang ia derita, Puspa memerlukan waktu cukup lama untuk benar-benar bisa menerimanya. Salah satu kunci Puspa untuk bisa menghadapi ini semua, yakni dengan bersyukur. Terima kasih telah menonton!